Apa? Makna dari kitab Manawa Dharma Shastra. Manawa itu dari kata Manu. Dharma itu kebenaran. Shastra itu kitab suci. Jadi kitab suci kebenaran yang diterima oleh Manu. Makanya disebut Manawa Dharma Shastra. Nah, ini bisa jelaskan. Manu itu siapa? Kalau kita tanya sama orang Bali atau orang India. Manu itu siapa? Tanya aja. Mereka pasti jawabannya seragam. Manu itu sebagaimana kitab suci menyebutkan. Beliau adalah orang suci yang diperintah Tuhan. Untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera besar mereka akan selamat. Mereka yang tidak mau naik ke bahtera Manu. Mereka akan tenggelam di samudera yang luas. Kira-kira kalau mereka ngomong begini, kita nyantol kemana? Nabi Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar COVID-19 semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. COVID-19 semuanya. Sebetulnya setelah saya baca-baca kembali Bahwa apa yang disebut sebagai agama Baik yang dikatakan kalau di Indonesia itu ada pelajaran Ada agama wasamawi, ada agama arti Sebetulnya tidak begitu konsepnya Pada dasarnya hampir semua agama itu bersumber dari agama Tauhid Hampir semua agama mengajarkan Tauhid Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha Itu mengajarkan Tauhid semua menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa Alias, kalau kita berbicara sejarahnya Sebetulnya ajaran agama-agama itu bersumber dari para nabi Ya, bersumber dari para nabi Tetapi karena begitu lamanya proses perjalanan agama itu Maka banyak sekali perubahan-perubahan Nah, meskipun perubahan-perubahan itu banyak Sisa-sisa peninggalan para nabi dari ajaran-ajaran yang lurus Itu masih tercantum dalam kitab-kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci Jadi seperti itu Banyak sekali kesamaan-kesamaan antara Islam dengan agama-agama lain Bahkan di dalam agama Hindu sendiri Kalau merujuk kepada kitab suci Ingat, merujuk kepada kitab suci Bukan perkataan ini, perkataan itu bukan Tetapi merujuk kepada kitab suci Banyak sekali persamaan antara Al-Quran dengan Feda Dalam berbagai macam aspek Masalah contohnya adalah ketika mentauhidkan Tuhan Di dalam Feda sendiri atau di dalam kitab-kitab suci yang lain Milik orang Hindu Itu dikatakan bahwa Tuhan itu Esa Tuhan itu tidak serupa dengan sesuatu apapun Tidak bisa digambarkan Dia tidak mungkin bisa dibayangkan Dia tidak bisa dilihat oleh mata manusia Dan lain sebagainya Tuhan itu Esa Tidak boleh menyembah kepada selain Tuhan Menyembah itu hanya kepada Tuhan saja Bukan kepada selainnya Bahkan ada juga celaan dari kitab mereka Kitab yang mereka anggap suci Bahwa menyembah berhala itu termasuk salah satu perbuatan Yang menjurus kepada kegelapan Jadi artinya itu adalah perilaku yang menjurumuskan manusia kepada kegelapan Ketika mereka menyembah kepada selain Tuhan Entah itu gunung, entah itu batu, kayu, dan lain sebagainya Artinya ajaran-ajaran seperti itu di dalam kitab-kitab milik orang Hindu juga ada Jadi kalau kita ngomongkan antara Islam dengan Hindu Apakah ada persamaan? Banyak Kalau kita merujuk kepada kitab sucinya Bukan kepada perilaku orangnya Atau kemudian perkataan-perkataan orang-orang yang memiliki otoritas tinggi misalkan Bukan merujuk kepada mereka Tetapi merujuk langsung kepada kitab sucinya Maka banyak sekali persamaan-persamaan Sama seperti Islam dengan Kristen Kalau kita merujuk pada pernyataan-pernyataan pendeta Plus gak nyambung sama sekali Gak akan ada persamaan antara Islam dengan Kristen Tetapi kalau kita merujuk langsung kepada kitab sucinya Tidak baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Ternyata kecocokan ajaran Islam dengan ajaran Kristen Itu bisa dikatakan 80% cocok Sebetulnya kitab sucinya Kristen juga kan Mengajarkan tawhid Melarang menyembah berhala Melarang membuat berhala Melarang makan babi Orang Kristen itu harus sunat Kalau mereka mati juga harus di kafani dan sebagainya Dan itu tidak dikerjakan oleh orang-orang Kristen Tapi dikerjakan oleh umat Islam Jadi apa ajaran-ajaran di dalam kitab sucinya orang Kristen Itu banyak yang dilakukan oleh orang Islam Dan banyak sesuai dengan ajaran Islam Sama juga Begitu ketika kita membuka kitab suci milik orang Hindu Juga banyak sekali persamaan-persamaan di dalam Islam Ajaran-ajaran itu Yang pada dasarnya Memang dari dulu sebetulnya semua agama berasal dari para nabi Hanya saja manusia-manusialah Dalam proses perjalanan yang beribu-ribu tahun Maka itu menjadi perubahan-perubahan di dalam agama itu Termasuk di dalam ajaran Hindu itu ada seorang tokoh bernama Manu Maka Manawa Dharma Sastra itu adalah kitabnya Itu seorang yang disebut sebagai Manu Itu di dalam kisahnya adalah orang yang harus ditaati Orang suci Ya setara dengan nabi Yang dia memerintahkan kepada kebaikan Kemudian harus ditaati oleh manusia Ketika manusia ingkar kepada Manu Maka Tuhan mengirimkan banjir yang begitu besar Yang menenggelamkan bumi Yang selamat hanyalah Manu Dan orang-orang yang mengikutinya Ini kan sama dengan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam gitu Ini kan sama Makanya kalau kita berbicara tentang Kenapa kok banyak sekali Persamaan kisah misalkan Antara Hindu dengan Islam Ada beberapa tokoh-tokoh yang sama Sebagai contoh adalah Ada Dev Harut Dev Marut Ada Dewa Harut Dewa Marut Itu juga kan ada di dalam Al-Quran Kisah Malaikat Harut dan Marut Ada tokoh yang sama Yang diceritakan dalam Quran dan Hindu Tokohnya sama Hanya penyebutan berbeda Di dalam Islam disebut sebagai Malaikat Di dalam Hindu disebut sebagai Dev Dewa Jadi Ini adalah sebuah persamaan gitu Ada persamaan kisah Yang menunjukkan bahwa Ada Ada kesinambungan Ada ajaran-ajaran Yang memang sebetulnya Dalam ajaran Hindu Dulu dibawa oleh para nabi Dulu diajarkan oleh agama Tauhid Tapi sekarang Banyak sekali perubahan-perubahan Karena Sudah melalui berbagai macam Ya proses tadi itu Dan Sudah melalui Beribu-ribu tahun perjalanan Yang membuat banyak sekali perubahan di dalamnya Wallahu'alam biswa Dulu diajarkan oleh agama Tauhid